Nah jika saya terpilih menjadi kutu OSIS, ada pun misi saya adalah memutuskan OSIS sebagai organisasi yang kreatif dan istiratif dalam menjalankan sekolah sebagai sekolah yang berlandaskan dengan krih untuk harangin. Dan ada pun misi saya yaitu, yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan, yang seperti moderasi peragama. Karena yang kita tahu, STM adalah sekolah moderasi peragama. Lalu yang kedua, mendorong kolaborasi dan kreatifitas siswa sensi dalam mengikuti kegiatan yang mendukung pembelajaran dan pengembangan proses profil pelajar Pancasila. Dengan visi yaitu, menjadikan OSIS SMK Negeri Tiga Sengaraja sebagai organisasi yang aktif, kreatif, mandiri, peduli lingkungan, dan dapat bertanggung jawab dalam mengembangkan budaya bangsa Indonesia yang dilengkapi dengan Pancasila. Nah, untuk mengunjukkan visi saya tersebut, dibutuhkan hanya visi, yaitu, pertama, meningkatkan keimanan, ketakwaan, siswa SMK Negeri Tiga Sengaraja terhadap Tuhan Yang Maha Esar. Yang kedua, mempererat kasar kekeluargaan antara siswa dan anggota OSIS SMK Negeri Tiga Sengaraja. Saya akan membacakan visi-visi saya jika saya menjadi kutu OSIS. Nah, visi saya yaitu saya ingin memiliki organisasi OSIS sebagai wakah, kreatifitasan, inspirasi, dan aspirasi bagi seluruh siswa-siswi SMK Negeri Tiga Sengaraja. Nah, untuk mencapai visi tersebut, saya mempunyai misi, yaitu, saya ingin mengoptimalkan 10 sektor bidang atau yang biasa kita kenal sekpit yang berada di dalam organisasi OSIS. Nah, yang kedua, saya ingin membentuk karakter anggota OSIS yang bertanggung jawab, bisnis pelit, dan tegas, serta bisa menjadi teladan persiswa-sis SMK Negeri Tiga Sengaraja. Terima kasih telah menonton!